di sini tadi seharian di KPK Pak seharian jadi KPK jadi baru selesai di sana duduk juga 11 jam duduknya setelah Pak Gubernur menyampaikan keramanya sambutannya beliau akan menandatangani prastasti daripada surama dan ada kerinduan daripada santri yatim Pak Gubernur untuk foto bersama nanti beliau akan memberikan ruang kepada anak-anak yatim di ruang asrama yang lama kita khusus berfoto bersama Gubernur sambil kita melanjutkan daripada maulid Rasulullah SAW ini saja yang bisa kami sampaikan manusia hanya berencana kesempurnaan hanya milik Allah SWT apabila ada kehilapan, ada kekurangan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekalian demikianlah kalimat atas syakur yang telah disampaikan dari Ketua Ayasan yatim darul Rahman maka untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta sekaligus persemian dan penandatangan prastasti daripada Ayasan yatim darul Rahman yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Anies Rasjid Baswedan kepada beliau silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'aduh yang saya sangat hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dokter Hidayat Nur Wahid yang kita semua hormati Ketua Yayasan yatim darul Rahman sekaligus Ketua MBUI Kihaji Ahmad Saiful Habib para alim ulama para habaib para kiai para satid hadir bersama kita juga bin Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya yang baru saja tiba dan seluruh jamaah istighosah yang pada malam hari ini kita sama-sama diberi nikmat kesehatan dimudahkan untuk bisa hadir dalam majlis yang mulia ini saya pun amat bersyukur bisa ikut hadir disini tadi seharian di KPK Pak seharian dari KPK jadi baru selesai jadi Alhamdulillah saya tadi kami sempat khawatir bahwa selesainya malam jadi mungkin sudah komunikasi tadi khawatir tapi Allah takdirkan untuk bisa selesai awal dan Alhamdulillah bisa sampai kesini jadi saya merasa bersyukur saya mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syabal Habib tentang pondok santrin yatim disini asrama yatim yaitu asrama santri dalrahman buat para santri semua yang berada disini jadikanlah ini betul-betul kesempatan untuk bisa meraih meraih masa depan yang lebih baik ini kesempatan yang luar biasa inilah contoh tadi saya sempat mendengarkan juga sampaikan Pak Hidayat dia menyampaikan hebatnya bangsa ini bagaimana di dalam segala macam keterbatasannya masih memikirkan masih berbuat yang nyata untuk sesama khususnya untuk anak yatim jadi buat Ustadz Syabal Habib insyaallah ini menjadi sumur jariah yang tidak pernah kering alirannya ini semuanya nantinya dicatat sebagai amal jariah yang betul-betul dari anak-anak yang nanti yang dididik ini nantinya menjadi pribadi yang soleh pribadi yang solehah yang nantinya akan menjadi pribadi bermanfaat jadi kami ingin menyampaikan rasa hormat rasa apresiasi insyaallah dengan bangunan yang baru ini maka tempat ini menjadi tempat pembelajaran yang lebih baik lagi kita tahu pendidikan bukan soal bangunan pendidikan adalah tentang yang mengajar dan yang diajar tapi dengan bangunan yang lebih baik yang mengajar dan yang diajar tapi dengan bangunan yang lebih baik insyaallah proses pendidikan menjadi jauh lebih baik lagi saya yang sampaikan selamat terima kasih dan izinkan juga saya meneruskan nanti mohon maaf sesudah selesai acara saya akan lebih dahulu pamit tapi kami berharap silaturahmi ini tidak berhenti disini doakan saya sebulan lagi di Jakarta selesai doakan bisa berujung husnul khatimah dan insyaallah silaturahmi terjaga nanti satu saat lagi bisa kembali melihat dari dekat perkembangan dari asrama santri yatim darurrahman ini ini yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada semua kurang lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum